Kita akan lanjut kepada tafsir jala lain Artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salah itu adalah sebaik-baik makhluk Artinya makhluk terbaik dibanding semua malaikat bahkan Ada komen disini Ust. Deden kelihatannya kita mengulang materi yang sebelumnya Ada yang mau ditekankan? Tidak, Ust. Dari tafsir Ramu Yassar Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal salah Mereka adalah sebaik-baik makhluk Nah, sampai disini saya ingin tekankan dulu Saudara-saudaraku yang berbahagia Menjadi makhluk terbaiknya Allah itu ada dua wilayah Satu yang sifatnya baku, kapanpun, dimanapun Siapapun, yaitu menjalankan standar keimanan Dan beragama yang lurus Nah, tetapi ketika dikaitkan kepada bermanfaat Nah, ini sifatnya juga harus memperhatikan kondisional Kondisi di mana kita berada Misalnya Pada masa pandemi seperti ini Amal soleh apa yang paling bermanfaat Untuk kita kerjakan Dan ini memberikan manfaat kepada penduduk bumi Dan itu dipuji oleh penduduk langit Oleh Allah SWT dan para malaikatnya Nah, di wilayah ini juga kita harus strategis Karena ayat ini memang bersifat common Ya, bersifat umum Innal lazina amanu Wa amilus salihat Nah, konteks keimanan hari ini Dakwah keimanan yang mana nih? Yang harus kita prioritaskan Karena manusia sekarang beda dengan dulu Kalau dulu kan berhalanya patung Pohon Batu Nah, berhalanya orang sekarang apa Ustadz Eden? Hawa nafsunya Ya Sama orang dulu juga Tapi kan sesembahan mereka Yang sekarang ini uang misalnya ya Ya, uang Jabatan Jabatan Kekuasa Banyak sekali Berhalanya banyak banget Apa tuh? Ya Karena Hal-hal Yang memalingkan Manusia dari agama Dari zikir ke Allah Itu banyak banget Dari Gaya hidup Dari Apa namanya Ya, uang tadi Jabatan Popularitas Apalagi Uang tadi ya Kalau diperlukan Kalau anak zaman sekarang Oh, zaman sekarang Anak-anak muda ini Cinta Cinta Dan cinta Waktunya habis Gak lagi berpikir Bagaimana akhirat Bagaimana berjuang Di jalan agama Allah Bagaimana Menjadi bagian Daripada pejuang agama Allah Jadi Penyembahwa nafsu Lewat perasaan Apalagi kalau sudah sampai Tak dapat hidup Tanpa muai kekasih Ya Banyak Yang kita sembah Yang digambarkan Kul ingkana aba Hukum Wabena Hukum Dan seterusnya itu Jadi Berhala dari kalangan Manusia Dan berhala Dari kalangan Benda Yang digambarkan Di dalam surat Toba ya Ya Coba sebutkan Ada berapa jenis Berhalanya disitu Pertama Kul ingkana aba'ukum Orang tua Ayat Wa abna'ukum Anu Wa ikhwanukum Saudara Saudara Wa azwajukum Pasangan Suamdatu Wa asyiratukum Keluarga Wa amwalun Keteruptumuha Harta Yang Yang kerja kerasnya Harinya Iya Yang Berapa tuh Yang ke enam Berarti Yang ke enam Bisnis Iya Itu yang ke tujuh Kemudian yang delapan Rumah Yang kamu sukai Itu berhalanya Jika Delapan Berhala itu Kok jadi berhala Lebih kamu cintai Daripada Allah Rasulnya Dan jihad Dijalannya Maka Rata robbasu Maka tunggulah Itu kan Keberpihakan Hawa nafsu kan Pemberhalan dari Hawa nafsu kan Betul Nah ini Dalam konteks Kekinian Banyak kan Betul Allah Dan rasulnya Jihad Dijalan Allah Itu kalah Dibandingkan Delapan hal ini Mungkin sekarang Kalau dulu kan Aba hukum Abna hukum Kalau sekarang Mungkin ini Dibalik dulu Dulu Harta dulu Bisnis Rumah Baru tuh Anak Iya orang tua Kalah ya Sama harta sekarang Harta kelihatan Zaman sekarang Kalau zaman itu Di Arab Ya Zaman Ayat ini Turut Mereka tuh Bangga Dengan Aba ana Gitu kan Abna ana Dan lain-lain Bukan Bukan Allah Bukan rasulnya Bukan akhirat Yang menjadi prioritas Keimanannya kan Betul Nah Jadi dia lebih cinta Kepada dunia Dunia itu yang Lima dalam bentuk Manusia Tiga dalam bentuk Materi Benda Nah Inilah jenis-jenis Berhala Yang sampai kapanpun Selalu ada Tinggal Jenisnya saja Yang berubah-ubah Nah untuk itu Ayat ini memang Bersifat umum Innal ladhina amanu Beriman kepada Allah Itu kepada Allahnya Kepada rasulnya Dan kepada hari akhirnya Khususnya tekanan Di ayat ini kan Untuk menjadi Khairul Bariyah Atau khairul bariyah Nah sekarang contoh Kesehariannya Ustaz Denian Memang kenyataannya Orang-orang yang begitu Mulia ya Di dunia ini Emang kelihatan Seperti apa Innal ladhina amanu Amilus sholihat itu Memang Tampaknya Mulia benar Khairul bariyah Bukankah mereka ada yang Dipenjara Bukankah mereka ada yang Hidup miskin Bukan hidup mereka ada yang Disisihkan Bahkan ada diantara mereka Yang dituduh Radikal misalnya Begini Ketika Seseorang sudah Beriman ke Allah Ketika Seseorang sudah Mengerjakan Amal sholihnya Dengan sempurna Sesuai tuntutan Inan itu Maka Pencapaian hidupnya Tidak lagi Pencapaian hidupnya Tak lagi Berorientasi Kesenangan dunia Tak lagi Berorientasi Harta Artinya Mereka di penjara Itu Pilihan mereka Dan ini Kemuliaan yang Baru biasa Bahkan mereka Kekurangan harta Pun pilihan hidup Karena seandainya Mereka mau Harta itu Mau kebebasan itu Bisa mereka Meroleh Lebih banyak Daripada yang lain Tetapi itu Rendah sekali Sebenarnya Sekarang Para sahabat Yang berbahagia Makanya Kenapa Iman kepada Allah Kepada Rasulnya Baru iman kepada Akhirat ini Di ayat ini Untuk menjadi Khairul bariyah Ini tiga tangga Tiga tangga Yang sengaja Saya pilihkan Karena hampir semua Tafsir Bicaranya di situ Tentang iman Kepada malaikat Iman kepada Kitabnya Tidak terlalu disebutkan Walau itu Include Tapi tekanannya Parali tafsir Lebih kepada Iman kepada Allah Kepada Rasulnya Dan kepada Akhirat Ini karena Memang Yang Sangat Signifikan Mempengaruhi Amal soleh Seseorang Ya Sangat Mempengaruhi Amal soleh Seseorang Untuk menjadi Orang yang Hamil Hamil Salihat itu Nah Misalnya begini Kamu gak akan Pernah bisa Menjadi pengikut Setia Nabi Muhammad Kalau tidak Berorientasi Akhirat Ya Misalnya Hadis Ayat tentang Meneladani Rasul Ya Kamu gak pernah Bisa Menjadi Ini kan kita Ingin mendapatkan Kemuliaan Di akhirat Seperti Ustaz Diden katakan Tadi Karena bukan Duniawi Gak bisa Kamu mendapatkan Orientasi Akhirat Kecuali Meneladani Rasul Dan untuk Meneladani Rasul Harus Akhirat Oriental Makanya Maulid-maulid Kita Insyaallah Akan memberikan Dampak Pada Kemuliaan Diri Kita Kalau Kita yang Menyelenggarakan Maulid ini Pada akhirnya Menyelenggarakan Maulid untuk Mengokohkan Iman Billahi Wal Yaumil Akhir Dengan Bermulid Dengan Itibah kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena apa Limangka Nayar Julloh Wal Yaum Al-akhir Untuk bisa menjadi Pengikut setia Nabi Orang-orang yang Mengharapkan Balasan dari Allah saja Dan Ingin selamat Di akhirat Nah ini Hal yang Ingin saya tekankan Konsep Beriman Menjadi Khairul Bariyah Jadi Ini lebih Spesifik Kan ada Beriman untuk Masuk syurga Beriman untuk Selamat dari Bencana Kan gitu ya Beriman untuk Bisa keluar Dari musibah Tapi ini Enggak Jadi beriman Untuk mencapai Tingkat Kemuliaan yang Paling tinggi Nah ini Ilmu tinggi Banget ini Karena Allah Sedang kasih kita Ilmu Yang membuat Kita mencapai Puncak Kemuliaan diri Bahkan lebih Mulia dari Malaikat Apa itu ilmunya Keliling dunia Cari ilmu Ilmu apa Al-iman Billah Beri Supaya Bisa beriman Total kepada Allah Supaya Total Di dalam Hati kita Ini Murni Hanya Allah Bagaimana Caranya Kita Mengatakan Kalau Semua Perbuatan Yang kosong Dari Allah Ketika Hati Dan diri Sudah kosong Dari nama Allah Kita Sudah Pada Posisi Batil Jadi Ini ilmu Yang penting Untuk kita Cari Dan kita Dapatkan Dan kita Camkan Baik-baik Al-iman Billah Supaya Kita Memurnikan Penghambaan Hanya Kepada Allah Yang kedua Iman Kepada Rasul Nah Jangan Sampai Bulan Mulit Ini Hanya Menjadi Seremoni Yang Tak Selesai Selesai Tetapi Mari Kita Jadikan Momentum Rabiul Awal Ini Adalah Totalitas Kita Untuk Mengikuti Menafaktilasi Step by step Langkah Nabi Sallallahu Sallam Dalam Kehidupan Sehari-hari Mulai dari Tidur Sampai Bangun Tidur Lagi Misalnya Selesaikan Baca kitab Syamail Muhammadiyah Itu isinya Tentang Kepribadian Kepribadian Agung Nabi Sallallahu Assalam Dari Yang Ringan Sampai Pada Kehidupan Keseharian Dibaca Itu Kalau kita Tidak Punya Ilmu Tentang Nabi Bagaimana Bisa Mengikuti Nabi Sampai 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 Terima kasih.